Puisi karya Z.A. Narasinga Bukan Dokter Biasa Mereka bukan dokter biasa Bukan biasa-biasa saja Melebihi batas keprofesian dan kompetensinya Secara telah mencatat keistimewaannya Mari mulai dari Dokter Peribumi Indonesia pertama Dokter Mas Asmaun namanya Kuliah di Stofia Lalu berlanjut ke negeri Belanda Kemudian bertugas di Papua Dan meninggal Di sana Dokter Mary Thomas Dokter perempuan pertama Indonesia Lahir di Tanah Minahasa Berbakti dan tutup usia di ranah Sumatera Lantas terbayang bagaimana Dokter Sotomo dan Dokter Wahidin Sudirofusodo Menggerakkan sekelompok dokter muda Stofia Mendirikan Budi Utomo Membangkitkan nasionalisme bangsa Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Dokter Cipto Mangun Kusumo Kih Hajar Dewantara Bersama Dewes Dekker Tiga serangkai mendirikan Indonesia Parti Parti pertama yang berjuang Untuk mencapai Indonesia merdeka Dokter Rajiman Wedio Diningrad Salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia Memimpin BPU-PKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bagaimana dengan Marskal Muda Dokter Abdul Rahman Saleh Beliau adalah Bapak Waal Indonesia Perintis Pendirian Radio Republik Indonesia Perintis Penerbangan Indonesia Gugur dalam tugas bersama Adi Sukipto Dan Adi Sumarmo di Yogyakarta Lalu kemana perginya dokter-dokter lainnya Apakah telah nyaman bersemayam Di dalam zona jamannya Bergelimang kemewahan dan kedikdayaannya Tidak Sangat banyak rentetan panjang dokter-dokter Yang berkiprah melebihi kapasitas kedokturannya Dokter Akagani Dokter Sarjito Dokter Ibnu Sutowo Dokter G.A. Siwabesi Dokter Ahmad Muhtar Dan banyak yang lainnya Mereka bergerak dan berjuang dalam diam Tanpa diketahui lingkungannya Mereka berjuang dan gugur Di pelosok terpencil menjalankan tugasnya Atau menunaikan tugas kemanusiaan Di daerah komplit di manca negara Apalagi di masa pandemi Seperti saat ini Ribuan dokter berjuang di garis terdepan Mulai dari dokter internship yang baru tamat Sampai para guru besar yang penuh hikmat Mereka gugur dengan terhormat Dan bermartabat Presiden Republik Indonesia berkata Mereka adalah pahlawan nyata Tanpa harapkan inbal jasa Mereka berjuang sampai pandemi lenyap Dari bumi Indonesia Di tengah pandemi ini Masyarakat melihat dan perasakan Ketangguhan para dokter Memilih jalan sebagai pejuang kemanusiaan Mengorbankan waktu dan tenaga Untuk menyelamatkan sesama Terima kasih Atas semua pengasian yang telah diberikan Untuk semua dokter Tetaplah menjadi jaga harapan Berjuang untuk kemanusiaan Terima kasih Terima kasih